Ini baru datang saya pesan dua bibit alpukat yang cukup bagus alpukat tanpa biji Dengan alpukat aligator yang bagus dibuat tabu lampot Ya cara menanamnya setelah tiba saya tadi membaksin tadi ini tempatnya Kita akan menyediakan dulu media tanamnya seperti ini Pertama adalah tanah yang lumayan bagus ini Kita bersihkan dari kotoran-kotoran tanahnya ini Satu bagian kemudian sekam tuah Satu bagian juga sekam tuah seperti ini Dan sekam yang sudah dibakar seperti ini Satu bagian juga dan terakhir satu bagian pupuk kandang ini seperti ini Paling bagus kalau dihancurkan dulu ini ada gelembungnya Ada bongkahan-bongkahannya Nah keempat ini kita akan campur seperti ini Kita akan campur saja Sampai merata Dia sudah tercampur dengan baik Merata Maka bentuknya Seperti ini sekarang Dia agak menjadi kehitam-hitaman Kalau ada bongkahan-bongkahan seperti ini kita hancurkan dulu Seperti ini Kita siapkan polybag seperti ini Ya lumayan besar Ini ukuran 35 x 35 cm Kita masukkan Kita isi setengah saja Dua-dua polybag ini Terisi setengah Setelah terisi setengah Kita masukkan Bibit alpukat ini Letakkan di tengah Lalu kita campur kembali dengan Sisa Media tanam Kita tekan-tekan sedikit Diangkat-angkat seperti ini Supaya merata Oke Satunya lagi Kita tutupi lagi Kita tekan-tekan sedikit Sampai habis Yang ditanam Yang kita buat tadi Sekarang kita akan Siram Tanaman kita Jadi kita akan menyiram Bibit tadi Dengan Tetap menggunakan B1 Ini Sangat efektif Untuk Memperkuat Akar tanaman Yang stres Akibat dibawa Perjalanan Kurang lebih 5 hari Iba di Sulawesi Dari Jawa Dan itu Bibit okulasi Sehingga Sangat Baik Kita Tanam Sehingga ini Perlu Perawatan yang baik Melalui Vitamin B1 Jadi untuk Ukuran 2 liter Air Kita gunakan Satu Satu Tutup Tutup Ini Sehingga kita bisa Siram Kita isi air 2 liter Saja Oke Kita siram Dengan Sepuas-puasnya Tapi tidak banjir juga Jadi Kita siram Dengan Banyak Karena Ini harus Tersiram Semua Sampai ke bawah Harus Tersiram Sampai Kena semua Akarnya Media tanamnya Jadi untuk Pertama kalinya Memang kita harus Menyiram Banyak Apalagi Kalau media tanamnya Itu kering Tidak ter Tidak basah Jadi kita harus Menyiram Sampai Basah Sampai di bawah Kena akarnya Itu untuk Satu kali Pertama Menyiram Tapi ketika kita Menyiram Selanjutnya Ya Yang penting Dia Lembab Sampai basah Sekali Karena Ini kan kita Tidak kasih kena matahari Selama beberapa Hari Selama dua minggu Kita tidak kasih kena matahari Langsung Jadi Boleh kena matahari Tapi matahari Yang pagi hari Ya Seperti ini Kita siram Sepuasnya Ini kita sisakan Media tanamnya Tidak banyak Nanti Kalau kita Tambah lagi Bisa kita tambah Setelah Beberapa Hari Kita bisa tambah Dengan pupuk Supaya dia semakin baik Namun Ini sangat rentan Pada masa-masa Dua minggu Sampai tiga minggu Ini sangat rentan Sehingga Caranya yang paling bagus Adalah dengan Menggunakan Kita akan taruh Kita akan letakkan Di tempat seperti ini Ini Ada plastik Sehingga penguapan Penguapan tanaman Tidak akan Berjalan dengan cepat Dengan menggunakan Ini Ya Kita buka dulu Jadi ini Plastik semua Kita wadah Tempat plastik ini Ini ada tanaman-tanaman Yang sudah kita Tangkar Setiba dari Pembelian online Ini Ini sudah umur Dua mingguan Rata-rata tanaman Yang ada di dalam Namun karena Belum terlalu baik Kacambahnya Artinya Tunas-tunas barunya Sehingga saya Belum berani Kasih keluar Tapi sudah Tumbuh dengan baik Sudah Tidak kering Nah ini Saya akan Letakkan di dalam Saya akan letakkan Di dalam Seperti ini Dia tidak akan Terkena Sinar matahari Selama Dua minggu Sampai Kecambahnya Apa Maksud saya Tunasnya Tunas-tunas nanti Ini bisa Tumbuh dengan baik Dan Daunnya sudah Tidak rontok Daunnya sudah Seperti Yang lain itu tadi Sudah tidak Kering lagi Nah itu Baru Kita bisa pastikan Bahwa tanaman ini Sudah Mulai tumbuh Sehingga ketika Sudah bertunas Sudah bisa kita Pindahkan ke Tempat yang Bisa terkena Matahari Sehingga bisa Lebih baik Pertumbuhannya Namun itu tadi Mungkin sekitar Dua atau Tiga minggu Bahkan sampai Satu bulan Baru bisa kita Pindahkan ke Tempat yang Kena sinar matahari Demikian Sampai jumpa